assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel jawakwek jangan lupa like and subrek channel jawakwek sebelumnya saya akan kasih tahu kalian cara update driver atau download driver di Windows XP menggunakan software driver identifier versi 6.0 kita cek dulu driver-driver apa aja yang ada di Windows ada di isi kita ya diada driver display adapter ada driver keyboard ada juga driver network wv-1 ada juga modem dan juga driver sound ini semua kalau enggak di install driver Windows itu laptop kita nggak bisa digunain ya pasti dikira hardwarenya rusak karena cuma drivernya ya kita mau download dulu softwarenya namanya softwarenya du driver identifikasi driver kita masuk ke browser ya kita pakai kolom pencarian Google aja ya kita tuliskan tuliskan Google Google.com ketik aja driver identifikasi yang versi 6.0 ya langsung klik search nah ini paling atas sini ya nih www.driveridentifikasi identifikasi kompeng klik aja ini kita udah masuk website driver identifikasi langsung aja klik download ya ini driver ini ada keterangan ya ini ada keterangan ya support Windows 7 Windows XP Pro XP Home Windows 28 langsung aja download klik aja close ya klik close nah ini kan langsung save file kita simpan dimana aja klik close ya ini ada keterangan saya udah download ya tunggu download sama selesai ukurannya cuma 4,2 MB ya setelah udah setelah download selesai langsung kita install misalnya nih file-nya nih driver identifikasi server setup langsung aja run administrator klik ok langsung aja klik dua kali ya klik dua kali klik dua kali terus run langsung install seperti biasa tunggu instalasinya selesai ya nah ini udah selesai instalasinya ya ini di-close dulu aja di-close dulu di-close dulu ya nah ini kan udah masuk nih kita ulangin ya kalau udah install software driver identifikasi nya kita cari di star ya cari mana nih driver identifikasi harusnya harusnya udah paling atas nih ya kalau udah install kok nggak ketemu di mana coba cari lagi ya kita cari lagi di start ya ini ini langsung aja buka nah ini tampilan pertama driver identifikasi 6.0 ini jangan dicentang ya kalau kita ada koneksi terhadap secara langsung aja scan scan now tunggu proses scan nya ya nanti akan dialihkan ke browser jadi harus membutuhkan koneksi internet ya teman-teman jangan lupa koneksi internetnya harus ada laptop kita terus terdeteksi ya ini elektronik asap pire 1690 namanya OS nya terus manufaktur nya baca semua nah disini kita terbaca driver kita ya tuh ada yang udah up udah nah mentok ada yang harus di-update nih kalaupun ada yang belum belum ada drivernya nanti terdeteksi juga di sini ya ya teman-teman ya terdeteksi juga ya saya mau coba download yang ini coba yang mos ya saya mau coba download yang mos driver mosnya itu minta update ya kita coba download klik update nah ini kan ada keterangannya nih ya hardware edi version device name ada semua ya nah kita cari ini yang paling baru coba kita klik yang paling atas itu ya kayaknya yang paling baru itu tahun tahun 2015 ya maklum ini laptop laptop jadul jadi drivernya juga penyediaannya udah nyampe tahun 2015 doang ya kita coba download setelah di klik download kita Scroll ke bawah nih ada tombol download lagi ya download from download from other kita klik download download ya ini ada dua option ya ada dua pilihan ya download download from manufaktur server atau download from driver identifier server saya pilih yang option satu ya waduh waduh option 1 ternyata nih website resmi LG ini waduh bingung saya nggak tahu bahasa Korea jadi kembali aja ya kita download dari server driver identifier aja kita back aja ya kita kembali aja kita pilih yang opsi dua ya download from driver identifier server Hai pilih opsi dua Hai pilih opsi dua ya teman-teman nah ini kan udah nih langsung kita save Oh berhubung file-nya kayaknya terlalu gede takut videonya terlalu lama ya kita ganti aja ya jangan driver ini yang kita update ya kita ganti aja kita klik back lagi saya akan update yang driver modem aja ya teman-teman nah ini kan driver driver modem driver modem ini kan harus diupdate ini coba kita update yang driver modem aja nah klik update pilih update Hai Scroll kebawah Scroll ya ada di bawah tombol downloadnya ini kan ada pilihannya nih ya kita coba yang pertama nih kayaknya yang terbaru nih ya pilihan pertama ini kayaknya yang terbaru kita coba download yang pertama ini udah operasi sistemnya Windows XP Vista Windows 7 minus 8 minus 81 kita download aja nah ini klik download Hai ini cuman ada satu satu opsi ya dari manufaktur server ya Hai manufaktur server ya download from manufaktur klik download from manufaktur sel Hai nah ini langsung kita save file silahkan simpan dimana aja tunggu sampai selesai download ya nah Hai jadi fungsinya nih so apa driver identifikasi fungsinya buat update Hai driver yang Hai bermasalah atau drivernya belum di install Nuh pakai software ini bisa jadi dia otomatis download download dari server dia atau server resminya gitu Hai harus ada koneksi internet ya inget dia software ini tuh harus ada koneksi internet ini gratis ya teman-teman softwarenya tidak berbayar Hai ini buat kalian yang punya laptop jadul mau install Windows 10 Windows 11 ini pakai aplikasi ini aja ya udah nih udah paling update tapi ada banyak sih software cuman saya ngasih Hai tutorial ngasih pilihan yang ini aja Hai nah ukurannya kecil terus gampang juga nih udah selesai ya downloadnya Hai langsung aja kita close dulu close ya Hai ya ini udah terdownload ya hmm gua buat folder dulu nih folder driver Ayo kita pindahin hai 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 biar gampang ekstraknya ya ya nggak berantakan langsung aja ekstrak disini hai 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 kita tunggu pengekstrakannya Hai nah ini kan udah diekstrak nih ya ini langsung kita pilih hai 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 yang paling bawah nih ya Setup connection universal device install langsung aja upgrade oke Hai tunggu install drivernya selesai ya nanti akan terdeteksi Hai uh ya ini udah terdeteksi ini modem driver baru modem hai 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 ya kan udah terdeteksi terdeteksi modemnya ya Hai Oke hardware instalasi selesai siap digunakan Oke ini udah selesai ya Hai sukses ya keterangannya ya Hai jadi buat teman-teman yang bingung cari-cari driver driver yang kehapus atau driver kurang update pakai aja aplikasi ini ya pakai aja software ini ya driver identifier ini kalau buat Windows XP yang 6.0 aja ya Hai nih ada keterangannya bahwa Hai driver modemnya udah di-update Hai berarti PC nya kalau yang trouble trouble nih pakai software ini oke ya sekian cukup sekiannya teman-teman Hai infonya jangan lupa like and subscribe comment dan kritiknya ditunggu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 dalam hai 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 Holy Haiya Hai hai Haiui Terima kasih.